Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar mengenai flowchart atau diagram alir Jadi flowchart ini adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis yang dapat menggambarkan penyelesaian masalah yaitu yang disebut dengan flowchart disini kita akan membuat flowchart tentang flowchart menghitung luas segitiga ya bagaimana membuat flowchart menghitung luas segitiga jadi rumus luas segitiga itu adalah 1 per 2 alas kali tinggi ya 1 per 2 alas kali tinggi oke kita mulai saja disini dalam membuat flowchart saya menggunakan aplikasi namanya Microsoft Visio ya oke kita buka Microsoft Visio nya langkah selanjutnya Anda pilih dan klik ini ya basic flowchart setelah itu Anda klik create jadi kalau Anda tidak mempunyai Visio bisa Anda install dulu jadi Microsoft Visio ini merupakan bagian daripada Microsoft Office sekarang kita akan membuat flowchart yang pertama kita ambil simbol start ya atau end artinya mulai dan selesai Anda ambil ini ada caranya Anda klik tarik tahan mouse nya setelah itu Anda lepas di lembar kerja Visio seperti ini langkah selanjutnya Anda masukkan masukkan teks dalam simbol mulai ini jadi bisa dalamnya Anda ketik start atau bisa juga Anda ketik mulai ya jadi saya ketik saja mulai langkah selanjutnya kita ambil input ya ini ya nomor input ini ya input data kita ambil setelah itu kita lebarkan ya seperti ini ini namanya adalah simbol simbol input jadi disini bisa Anda mengetik yang namanya input alas selanjutnya Anda copy lagi ini ctrl c ctrl v terus Anda pasang di bawah namanya lagi Anda ketik input tinggi ya selanjutnya proses untuk tombol proses atau simbol proses kita ambil ini ya gambar simbol proses tahan terus lepas di dalam lembar kerja visio jadi proses itu adalah untuk mencari daripada luas segitiga ya rumusnya luas sama dengan 1 per 2 alas kali tinggi ya seperti ini ini namanya simbol proses ya langkah selanjutnya kita akan ambil simbol cetak ya untuk cetak jadi untuk input dan untuk output jadi gambarnya seperti ini sama ya jadi kita copy saja ini ctrl c terus ctrl v jadi ini namanya simbol output juga sama dengan simbol input terus apa yang dicetak cetak luas ya cetak luas setelah itu selesai jadi untuk simbol selesai kita ambil simbol yang start atau end ya mulai atau selesai tarik kalau itu kita simpan di bawah di sini selesai seperti ini jadi begini cara menggambarkan flowchart daripada menghitung luas segitiga jadi tinggal kita pasangkan yang namanya garis panah ya kita klik ini ya tanda kotak tanda panahnya setelah itu kita ambil lain terus kita bikinkan garis panah ke bawah seperti ini ini tinggal pasangkan arah panah caranya klik garisnya seperti ini ya kita blok garisnya setelah itu anda klik lain terus anda pilih row ya amur panah bawah ya seperti ini jadi kita bisa lihat hasilnya di sini inilah yang disebut dengan masih ada kurang ya tambahkan garis lagi di sini satu ya kalau itu ambil lain terus pilih dan klik ini arah panah bawah ya seperti ini jadi begini cara membuat flowchart menghitung luas segitiga ya menghitung luas segitiga jadi mulai atau start apa yang di input pertama alas terus yang di input tinggi terus rumus daripada luas segitiga artinya diproses ya 1 per 2 alas kali tinggi cetak luas setelah itu selesai oke jadi begini cara membuat flowchart daripada menghitung luas segitiga ya silahkan anda perhatikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh